Intro Sudarlun Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba memimpin langsung apel gelar pasukan pengamanan pemilu legislatif atau Pilek dan pemilu presiden atau Pilpres 2019 di halaman Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu Pagi. Apel gelar pasukan itu turut dihadiri oleh pelaksana tugas atau PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Pangdami Skandar Muda, Mai Jentendi, Teguh Arief Indrat Moko, Kejati Aceh, dan Wakil DPRA, Sulayman Abda. Kita ketahui bersama bahwasannya untuk pengamanan Pilk-Pilpres dalam operasi Mata Perata 2018 ini melibatkan 9.980 untuk Polri, kemudian untuk TNI 6.600. Ini kekuatan yang kita libatkan, 2 per 3 kekuatan dari kesatuan Polri dan TNI. Masalah prosedur, masalah perbantuan TNI itu diatur sendiri oleh peraturan undang-undangan atau juga selama ini sudah kita lakukan bersama dalam pengamanan-pengamanan Pilkada sebelumnya, baik itu 2017 ataupun 2018. Sinergi ini yang kami bangun kembali untuk pengamanan Pilk-Pilpres dengan Pilk ini supaya kita semakin kuat, soliditas TNI Polri kuat, dibantu oleh Pemda dan juga stakeholder yang lainnya. Ini dalam rangka untuk menciptakan Pilk-Pilpres dan Pilk yang aman, damai. Dan ini tujuan kita semua bahwasannya bisa nanti berjalan dengan sukses untuk di provinsi Aceh. Amin. Ada daerah-daerah yang sudah kita petakan rawan? Kalau secara umum tidak ada. Untuk Aceh secara umum kita katakan ini aman. Ini kan Pilk-Pilpres. Namun demikian kami juga tidak mau seperti pemadam kebakaran, kami sudah membuat suatu peta-peta mapping daerah-daerah yang mungkin akan kita perkuat. Tapi secara umum Aceh ini aman. Kalau kemarin, kenapa kita buat mapping ada daerah rawan merah untuk Aceh, ada delapan daerah, itu tahun 2017. Tapi 2018 pun juga tidak ada yang kita kategorikan rawan untuk Aceh. Nah untuk Pilpres dengan Pilk ini, insya Allah kami jamin TNI Polri dengan Pemda stakeholder lainnya, posisinya Aceh ini aman. Pada berisiknya kami selalu berisiknya dengan pihak kepolisian, apa yang sudah dimetik oleh pihak kepolisian, apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa 2018 sekarang, insya Allah aman. Dan ini juga mengagami hidup aman, karena disertifisi kami insya Allah kelasan pemilu 2019. Ya dalam konteks pemilu, Pilk dan Pilpres tentu kita leading sektornya Pak Komoda, Sama seperti Pangdam, kita pembahar dalam hal pengamanan bersinergi semaksimal mungkin, dan dalam konteks substansi pemilu ada juga unsur KIP di dalamnya. Jadi dalam hal ini semuanya akan bersinergi, dan saya yakin seperti yang sudah terjadi di 2017-2018, semuanya bisa berjalan dengan baik. Selesai apel, para unsur PORKOPI Muda ini langsung mengecek pasukan yang sudah berbaris di halaman 5 Polda Aceh. Untuk penamanan pemilu 2019, Polda Aceh mengerahkan sebanyak 9.980 personel dan dibantu 6.600 tajurit dari TNI Kodam di Skandar Muka. Polda Aceh, Dipatria, Serambion TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!